Saudara-saudari yang terkasih, kita dianugerahi indera yang dapat membantu kita memahami apa yang kita alami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita. Maka wajarlah orang yang dapat melihat apa yang terjadi di sekelilingnya secara langsung akan lebih mudah mengerti apa maknanya dan bagaimana harus menanggapinya. Di situ indera kita berfungsi menjadi pintu yang mengantar kita pada iman. Perjumpaan fisik dengan Yesus menjadi jalan masuk pada iman dan kepercayaan. Itulah yang dialami oleh perempuan Samaria yang dikisahkan Yohanes 4, 5 sampai dengan 42. Yang berjumpa dan berbincara dengan Yesus di sumur dan tak lama kemudian percaya kepada Yesus bahkan pulang dengan penuh semangat mewartakan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Sebagai Mesias yang menerima kelemahan-kelemahannya bukan menghakimi sebagai Mesias yang rahim. Hingga orang-orang di kota pun datang menjumpai Yesus dan berkata, Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan wanita kepada wanita sebab kami sendiri telah mendengar dia, mendengar Yesus dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Perjumpaan mengantar pada kepercayaan. Di situ ada dinamika di mana perjumpaan indrawi mengantar pada pengalaman iman dan mendorong karya rasuli. Membawa orang pada Tuhan. Orang yang mengalami kerahiman Tuhan akan tergerak menjadi rasul kerahiman. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Faustina Yang mengabdikan hati, budi, dan energinya setiap saat tanpa hati, henti, dan tanpa cuti pada kerahiman ilahi Yesus. Hingga mendapat karunia penampakan Yesus Dan menerima wasiatnya untuk meneruskan warta kerahiman ini ke seluruh dunia Dan memohonkan kerahiman Tuhan bagi seluruh dunia terutama bagi para pendosa melalui devosi kerahiman ilahi Dan mengembangkan gerakan apostolik tentang kerahiman ilahi Santo Faustinus hidup tahun 1905-1938 Tak pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung Seperti yang dialami para rasul 2000 tahun sebelumnya Tetapi Percaya kepada Yesus Percaya kepada kerahimannya Hingga pada tanggal 22 Februari 1931 Mendapat penampakan Yesus sebagai Raja Kerahiman Ilahi Sebagaimana kini digambarkan dalam lukisan Yesus Kerahiman Ilahi Yang ada di sebelah kanan saya ini Karya pelukis Eugenius Kazimirozki Dengan tulisan di bawahnya Yesus aku berharap padamu Atau Yesus andalanku Atau Yesus aku percaya padamu Yesus aku mengendalkanmu Saudara-saudari yang terkasih Thomas dijuluki sebagai rasul yang ragu-ragu Pada minggu kerahiman ilahi Lebih banyak kita merenungkan Thomas yang ragu-ragu Daripada kerahiman ilahi Yang ditawarkan Yesus dalam Injil hari ini Maka kiranya kurang lengkap Seharusnya Thomas disebut sebagai rasul yang ragu-ragu Dan akhirnya percaya Bahkan karena mengalami kerahiman Yesus Hingga ia menjadi rasul pertama yang dengan mulut Sebagai ungkapan imannya yang dalam Menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Allah Ya Tuhan ku dan Allah ku Inilah yang kiranya menjadi bingkai akhir Bagikan bingkai buku Ada di akhir ada di awal Dari Injil Yohanes Yang mewartakan Yesus Sebagaimana dirungkiskan dalam Yohanes 1 Satu-satu sebagai bingkai pertama Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Allah Mendengar iman Thomas Maka hari ini di dalam bingkai yang terakhir Ya Tuhan ku dan Allah ku Tidak ada pengakuan sebelumnya Petrus mengaku tapi engkau adalah Mesias Tapi yang mengaku Engkau adalah Allah Adalah Thomas Keluar dari mulut Thomas Mendengar iman Thomas Yesus pun memberkati kita semua yang hadir disini sekarang ini Dengan berkata Berbahagialah mereka Yang tidak melihat namun percaya Kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik Tetapi percaya Dan sudah diberkati oleh Yesus Lebih dari dua puluh dua ribu tahun yang lalu Yesus memberkati kita semua Semua orang yang hidup setelahnya Yang tidak pernah menyaksikan langsung hidupnya Karyanya Mujijatnya Tidak pernah mengalami penderitaan Wafat atau kebangkitannya Seperti para rasul Namun karena pewartaan para rasul Dan para penggantinya Menjadi percaya Seperti Thomas Yohanes di dalam bacaan kedua Menegaskan Siapa yang percaya kepada Allah Akan mengasihi Allah Dan siapa yang mengasihi Allah Akan menuruti perintah-perintah Apa perintah Yesus? Di dalam Yohanes 13 34 Dalam konteks Perayaan Ikaristi Perjamuan terakhir Yesus mengaku memberi perintah yang baru Padamu Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain Sama Seperti aku Mengasihi kamu Hendaklah kamu juga Saling mengasihi Dengan kata lain Kita diminta Untuk menjadi tanda Kerahiman Bagi sesama Siapa yang percaya pada Allah Akan tampil Sebagai pribadi Yang rahim Maka Yohanes mengatakan Ia yang percaya kepada Yesus Ia bahwa Ia adalah putra Allah Ialah yang akan mengalahkan dunia Bukan dengan kekuatan Kekerasan Tetapi dengan kerahiman Kerahiman ini ditunjukkan oleh Yesus Dengan memberi kuasa pengampunan dosa Pada hari ini Dalam Injil Yesus mendirikan Membuat Sakramen pengampunan dosa Yang boleh kita terima itu Yang tak terbatas kepada para rapsul Dan para penggantinya Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Jikalau kamu menyatakan dosa orang Tetap ada Dosanya tetap ada Saudara-saudari yang terkasih Kita tidak hidup di zaman rasul Tetapi percaya Banyak orang yang pada waktu itu Melihat dan mendengar secara langsung Bahkan menyaksikan mujijat-mujijatnya Tetapi keterlaluan Mereka tak percaya Bahkan menyalibkan Yesus Semoga kita yang diberkati oleh Yesus Karena percaya Sekalipun tak hidup sejamannya Sungguh mengalami kehadirannya secara real Dalam perayaan Ekaristi Dan mengalami kerahimanannya juga Dalam Sakramen Rekonsiliasi Di sana kita bertemu dengan Yesus Yang menyatakan kerahimannya Dengan mengorbankan diri Di atas salib Dan dihadirkan kembali Dalam perayaan Ekaristi Dan memberikan diri kepada kita Untuk keselamatan kita Dengan mengampuni dosa kita Melalui Sakramen Pengampunan dosa Dalam buku harian Santa Faustina Nomor 699 Ditulis demikian Putriku Katakan kepada dunia Tentang kerahimanku Yang tak terselami Aku ingin Agar pesta kerahiman ini Menjadi tempat pengungsian Dan pernaungan Bagi semua jiwa Khususnya bagi para pendosa yang malang Pada hari itu Terbukalah lubuk kerahimanku Dan aku meluapkan Seluruh samudera rahmat Ke atas jiwa-jiwa Yang menghampiri Sumber kerahimanku Jiwa Yang mengaku dosa Dan menyambut komunik kudus Akan menerima pengampunan Penuh atas dosa-dosanya Dan akan bebas Dari hukuman Semoga kita Makin mengalami Kehadiran Tuhan Percaya akan kerahiman Allah Dalam Yesus Hingga kita pun Tak ragu Untuk menjadi pribadi yang rahim Dalam kegiatan Penuh belas kasih Dalam hidup sehari-hari Dalam hidup sehari-hari Selamat menikmati